Buya Yahya menjawab Baik Bapak Iso langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan Sandri Diberi kesehatan Dan dimudahkan dalam perjuangannya Ini Buya Saya pernah Dengar Salah satu Ustaz menerangkan Kalau Nabi itu Pernah Berbuat kesalahan Dalam Surat Ngabasa Ngabasa Watawala Dan yang kedua Katanya juga pernah Tersesat seperti dalam Surat Al-Duhak Bahwa Jatakan dolam bahasa Boleh itu Buya Mohon penjelasannya Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Secara umum Khususnya Bakindan Nabi adalah Tidak pernah Bersalah Maksum Tidak pernah bersalah Itu yang harus Diakini Makanya Sifatnya Ismah Tidaknya lebih Ditonjolkan Termasuk ada Sifat Siddik, Tablek, Fatunah Ada empat sifat Sehingga Dalam tulisan kita Ismah Kita tonjolkan Karena apa Agar Bisa Semakin memahami Bahwasannya Nabi memang Ismah Terjaga Dari dosa Ada pun masalah Abasawatawalla Dikatakan itu adalah Tekuran Untuk Bakindan Nabi Di saat Bakindan Nabi Lebih Waktu itu Mengajak Membesar-membesar Quraish Sonadid Quraish Di dalam Berdakwah Sementara Di situ ada Abdullah ibn Ummi Maktum Yang sudah beriman Orang baik Lalu Nabi Semangat Lalu Ditekur oleh Allah Abasawatawalla Jadi seolah-olah Nabi ini adalah Nabi meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum Dalam hal ini adalah Bukankah dikatakan Seorang Nabi Boleh berijtihad Di dalam berdakwah Nabi berijtihad Karena apa Menganggap Abdullah bin Ummi Maktum Adalah sudah aman Dalam lingkungan Dan kaum muslim Tapi ini Sonadid Quraish Ini belum Jadi Nabi bersama Bukan karena Nabi ingin meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum Kemudian Allah mengingatkan Itu bukan mengingatkan Dari salah mencuri benar Tapi mengingatkan kepada Bakindan Nabi Dari hal yang benar Mencuri hal yang lebih baik lagi Bukan dari salah menuju benar Tapi dari yang baik Menuju lebih baik Waktu Nabi mengajak Orang kafir Quraish Adalah sangat baik Akan tapi Nabi pun Diajarkan Allah akan memperhatikan juga ini Karena dia Mungkin ada kerinduan Atau ada hal yang disampaikan Maka hendaknya Seperti itu Jadi bukan dari Salah menuju tidak salah Akan tapi Dari yang benar Menjadi hal yang lebih lagi Tidak Jadi jangan sampai Ada mengatakan Nabi adalah Adalah melakukan kesalahan Adalah Ini adalah kisah Pada zaman kecil Nabi itu pernah sesat Di dalam disyib Di jalan-jalan Yang ada di kota Mekah Akhirnya Allah berikan petunjuk Bukan dolan sesat Bukan sesat Banyak tafsiran Tapi yang jelas Bukan itu adalah Dol sesat Seperti orang-orang sesat Kalau ada orang salah Memahami kesesatan Lalu Itu adalah kesalahpahaman Tidak Nabi tidak akan sesat Nabi tidak akan sesat Nabi tidak akan sesat Di dalam sebuah perjalanan Masa kecilnya Lalu Allah beri petunjuk Ada hubungannya Yatiman Yatiman Nabi kecil Kisah bagaimana Masa kecil Nabi Waktu Nabi masih kecil Lihat bagaimana Allah rawat Allah beri seorang kakek Allah beri seorang pahaman Yang sangat perhatikan Sayyidina Abu Talib Lihat Bagaimana ayatnya Karunia Dari kecil sudah dijaga oleh Allah Sampai urusan sesat Di jalan Di persimpangan Persimpangan Di ganggang Allah jaga kok Apalagi yang lain-lainnya Seperti Tidak Kalau ada Dugaan Dugaan Biasanya Orang-orang di luar sana Mencoba mencari-cari Kesalahan Nabi Yang tidak pernah ada Namanya fitnah Mau dibahas Macam-macam Islam itu Sehingga dalam istilah Islam itu Islam itu tempat tuduhan Tuduhan-tuduhan Mulai dari nanti Waris Tadi kita bahas Poligami Segala macam Wah dibahas Ya karena mereka membaca Dengan kacamata mereka Dia tidak faham Coba tanya kepada ahlinya Akan mengerti Dan perlu juga Memahami Hal-hal lain Semacam ini Itu namanya Tahadiyat Muasirat Artinya semua Pesantri itu Harus mulai mengerti Hal-hal ini Rudud Subhat ini Yang dituduhkan oleh Orang-orang di luar Islam Kita harus tahu Hal yang dimikan ini Masya Allah Ini saja Wallah alam Bissau'am